Rumah Papa Dede Baik jaman kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Lanjut Mas silahkan Kemudian apa lagi Yang harus dipersiapkan oleh seorang istri, oleh seorang ibu Yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu Jadikan dirinya orang yang berkualitas Masya Allah Jadikan dirinya tidak ada langgar, tidak ada perbuatan yang melanggar aturan agama Kenapa? Yang namanya anak kan melihat pelakuan emaknya Iya nyontoh Misalnya emaknya rajin sedekah itu anak mau gak mau tiap hari Mama baik amat ya Artinya ikut-ikutan Misalnya lihat emaknya marah-marah itu anak ngikut-ngikut Maknya koret pelit anak ikut-ikutan Pelit juga Makanya maaf dalam tanda kutip Ucapan seseorang Tidak akan mempan Walaupun seribu kali bicara Yang paling mempan apa? Yang paling mempan adalah bilhal dengan perbuatan kita Kita berikan contoh kepada anak-anak Misalnya Di rumah Sebelum maghrib Ini emak udah wudu Bapaknya udah wudu Bapaknya ke masjid Emaknya langsung gelar sejarah di rumah Langsung pakai muqna Langsung Itu anak-anak kita akan melihat Ayah aja langsung ke masjid Mama aja langsung sholat Berbeda kalau begini Anak-anak kalau maghrib Bapaknya cuek Ajaan walaupun satu minggu di rumah Maknya nonton TV aja Kira-kira Anaknya rajin sholat enggak? Enggak Islam mengajarkan Ibda bin Nafsik Dimulia dengan diri kita Kalau kita pengen Anak-anak kita berkualitas Jadikan diri kita berkualitas Pokoknya suatu saat Seorang sahabat datang Menemui Rasulullah Dia nanya Apakah ini anak-anak kalian? Betul ya Rasulullah Hati-hati Jangan kamu melakukan Perbuatan buruk Di depan mereka Artinya apa? Kalau mereka melihat Bapaknya melakukan buruk Ibunya melakukan yang buruk Mereka bilang Ayah juga begitu Emah juga begitu Mencontoh Mencontoh Jadi perbuatan Lebih dominan Memberikan warna Kepada anak kita Daripada perkataan Puluhan kali Ratusan kali Kita ngomong Belum tentu didengar Tapi kalau kita melakukannya Mereka langsung Mereka langsung Terus apa lagi? Kita sebagai seorang ibu Harus mencari Metode yang terbaik Buat anak-anak kita Karena metode pendidikan Beda-beda Kalau zaman mamah Bahula Metode pendidikan Kan berbeda 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 banget Berbeda dengan kalian sekarang Iya Sekarang ada istilah Smart parenting Sekarang mah Segala macam Metode-metode Dibelajarin dari sini Iya Semua dipencet Mama aja kagak ngerti Jadul kan mama Iya Gaptek Itulah jadi kalian sekarang Belajar Perkembangan teknologi Zaman sekarang bagaimana? Cara mendidik Anak zaman sekarang bagaimana? Kenapa Pola berpikir Anak-anak zaman dulu Dengan zaman sekarang Berbeda? Beda banget Beda banget Masya Allah luar biasa Anak-anak sekarang Umur 5 tahun 6 tahun Udah pinter pegang HP Pinter banget SD SMP Yang dulu dilarang Pegang HP Sekarang selama corona Semua pegang HP Wajib Wajib Pencet Nih Pendidikan begini Jadi pola Mendidik kita Harus punya metode Yang canggih Yang sesuai dengan Zaman sekarang Biar bisa diterima Oleh anak-anak kalian Jadi nyambung Pola pendidikannya Makanya Ada sekolah alam Biar anak-anak Bosen di kelas Ke alam Lihat bagaimana pohon Bagaimana sawah Nanam padi Nanam padi Bagaimana kerbau Dan seterusnya Itu wajib Diberikan kepada anak-anak Inilah dunia Ini nyata Ini kehidupan Kemudian apalagi Kita Yang namanya mendidik Anak bukan hanya tugas Seorang ibu Contoh Nabi besar kita Muhammad Beliau Sedang di masjid Cucunya Hasan dan Hussein Ketika beliau Sedang sujud Naik di pundak beliau Lama Nggak bangun-bangun Di belakang Orang nanya Kok nggak lama Nggak bangun-bangun Ternyata Dia nungguin cucunya turun Baru beliau bangkit Artinya Diajarkan Tentang kesabaran Sabar Artinya Kaum laki-laki Kakek pun Harus ikut Mendidik anak-anaknya Contoh yang lain Ketika Hasan Dan Hussein Makan buah Kurma Jakat Sahabat Rasul Rasulullah Begitu melihat Apa yang kamu makan Itu tuh Barangkali gitu Itu kayak Kurma itu Keluarkan Kalau kita Muntahin Muntahin Mereka nanya Kenapa Kalian tidak berhak Karena itu Kurma itu Jakat dari orang Masya Allah Turunan Rasulullah Tidak ada hak Makan Makan Jakat Makanya Dikeluarkan dari mulutnya Dilepehin Artinya Semenjak dini Diajarkan Mana yang halal Mana yang haram Mana yang boleh Mana yang tidak Itu hak orang lain Jangan diambil Jadi kita Wajib Anak-anak kita Mana yang hak kita Mana yang bukan hak kita Semenjak dini Biar anak-anak tahu Ini boleh Ini tidak Kemudian Bagaimana lagi Rasulullah Sesat mengajarkan Kepada kita Kalau kita Mendidik anak-anak kita Diberikan makanan Minuman Pakaian Halalan Toiba Maka Yang dilihat Yang didengar Yang dicium Semuanya Insya Allah Halalan Toiba Kenapa Daging Darah Yang tumbuh Dari makanan Yang haram Tempatnya Neraka jahannam Bukankah kita Tidak ingin Punya anak turunan Masuk neraka jahannam Jangan sampai Ya Allah Makanya Ini tugas kita Para ibu Sepertinya Kalau ngomongnya Gampang Tapi prakteknya Susah Kenapa Lingkungan Sangat dominan Berikan warna Kepada anak-anak kita Jangan salah Bergauli ibunya Jangan salah Ngobrol dengan Yang lain Anak itu Sangat Yang namanya Anak-anak Fotokopi Yang paling canggih Apa yang mereka Dengar Apa yang mereka Lihat Apa yang mereka Saksikan Terekam Sampai Datangnya Kematian Tidak akan hilang Melekat di otak Mereka Kebayang Mama juga Begitu Ayah juga Begitu Kakak juga Begitu Maka mereka Akan mencontoh Makanya hidup Kita Dari awal Harus Nyari Istri yang Baik Jadilah Jadilah ibu Ibu yang baik Buat anak-anak kita Berikan contoh Yang baik Rezeki yang baik Ucapan yang baik Tingkah laku yang baik Semuanya yang baik Insyaallah Kita punya harapan Anak-anak kita Anak-anak yang soleh dan soleha Amin Harapan kita Iya ma' Namun Kewajiban kita Bekerja Berusaha Maksimal Diiringnya dengan doa Hasilnya Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kewajiban kita Bekerja Iya Seperti itu Jadi anak-anak kita Arahkan ke arah sana Kita orang tua Nah Bagaimana kalau Anak-anak kita Ternyata Ada yang lebih dekat Dengan salah satu Orang tuanya Misalkan Lebih dekat kepada ayahnya Atau lebih dekat kepada ibunya Nah Ketika anak lebih dekat ke ayahnya Bagaimana caranya Agar dia tuh Tetap Bisa menghormati ibunya Karena mungkin ibunya Dianggap galak Dianggap gimana gitu kan Makanya Kalian kan pasangan Bukankah bikin Anak berdua Berdua Anak kewajiban berdua Mendidiknya Iya Makanya sekali lagi Karena kalian pasangan Huna libasullah Kumuantum libasullah Huna Istri pakaian buat istri Eh suami Suami pakaian buat istri Ada kekurangan Ada kelebihan Kelebihan suami Menutupi kekurangan istri Kelebihan istri Menutupi kekurangan suami Jangan memuka aim Depan anak-anak kita Jangan memuka kekurangan Depan anak turunan kita Tak Ayah orang hebat Mama orang hebat Tanpa ayah Kan bukan siapa-siapa Tanpa mamah Bukan siapa-siapa Makanya hargai ayah Hargai mamah Begitu tugas orang tua Biar anak tidak berat sebelah Ini nyata yang menurut tanyakan Banyak Baiklah Kalau begitu agar tidak berat sebelah juga Kita berseling dulu Dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Boleh ya ma ya Nah jauh ma Kita akan kembali lagi setelah ini Dan mama dede akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Di instagram At rumah mama dede Underscore tv one Untuk itu Tetaplah bersama kami Di rumah Mama dede Ini aja rumah mama dede Kesini aja berbadi carikan Bersama-sama kita cari berkah InsyaAllah